Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberi kita petunjuk dan cahaya iman Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW Yang telah membawa kita ke dalam kebenaran Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini Kita akan mendengarkan kisah inspiratif dari seorang penyanyi terkenal di Amerika Yang menemukan cahaya Islam setelah terpesona dengan indahnya ayat-ayat Al-Quran, khususnya ayat kursi Mari kita simak kisahnya bersama Kisah perjalanan hidayah ini datang dari seorang penyanyi Amerika yang dulu hidup jauh dari nilai-nilai agama Namun, segalanya berubah ketika ia tanpa sengaja mendengar ayat kursi, sebuah ayat yang begitu agung dalam Islam Hatinya terpukau, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya Pencarian jiwanya membawanya pada Islam, agama yang kini ia peluk dengan penuh keyakinan Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa hidayah datang dengan cara yang tak terduga Dan ayat kursi menjadi salah satu pintu bagi sang penyanyi untuk menemukan kebenaran Judul, kisah penyanyi Amerika jadi mu'alaf, saat baca ayat kursi bikin terpukau Penyanyi Amerika Jennifer Groot viral setelah videonya membacakan Al-Quran ayat kursi sukses memukau netizen Kenalan Yu, dengan Jennifer yang juga sempat mencuri atensi di acara Arab Got Talent Jennifer Groot bukanlah musisi Amerika pada umumnya Meskipun lahir dan dibesarkan di kota Boston dan tidak memiliki keturunan Arab Dia mampu melantunkan ayat Al-Quran layaknya orang yang sudah lama bisa membaca kitab suci umat Islam tersebut Jennifer mengunggah video dirinya membaca ayat kursi ini di Facebook dan Instagramnya Videonya itu diserbu komentar netizen yang sebagian besar terpukau dengan lantunan suaranya saat membacakan ayat kursi Dalam keterangan yang ditulisnya di Instagram, Jennifer mengungkapkan perkenalannya dengan Al-Quran Dia mengetahui Al-Quran dari guru musiknya saat dia akan menjadi peserta Arab Got Talent Ya, Jennifer menarik atensi pertama kali saat mengikuti ajang pencarian bakat Arab Got Talent dan berhasil mencapai final pada 2013 Ketika saya pertama kali tertarik pada musik Arab Guru saya menyuruh saya untuk mulai mendengarkan Al-Quran sebagai latihan untuk mulai mendapatkan keselarasan dengan semua nuansa Arab saat bernyanyi Keduanya memiliki banyak kesamaan seperti kualitas melodi, ornamen, teknik vokal, makam, dan bahasa tentu saja Banyak penyanyi tarap besar berakar pada pembacaan Al-Quran Hari ini, dalam semangat jumuh 3A saya berbagi bacaan ayat kursi sesuai dengan gaya guru besar Muhammad Siddiq Al-Mensawi Pembacaan Al-Quran adalah seni tersendiri, dan dapat dihargai oleh siapa saja dan semua orang, muslim dan non-muslim sama, tulisnya Membacakan ayat Al-Quran dengan penampilan tidak berhijab Jennifer pun sempat mendapat nasihat dari sejumlah netizen Dan dia menanggapi nasihat netizen itu melalui postingan berbeda dengan menampilkan foto dirinya memakai hijab Jennifer juga menjelaskan alasannya tidak mengenakan jilbab saat membacakan ayat Al-Quran Kata wanita yang sudah menjadi mu'alaf sejak lama itu, dia sengaja melakukan hal itu karena ingin menunjukkan pada semua orang bahwa Al-Quran merupakan sesuatu yang bisa dinikmati siapapun yang memang mau mendengarkannya atau mengeksplorasinya Tujuan utama dari halaman saya ini adalah untuk berbagi cinta musik atau seni atau budaya yang menyatukan orang dari semua lapisan masyarakat, tulisnya Dikutip dari Stepfit, Jennifer Groot menarik perhatian publik setelah ia berpartisipasi dalam ajang pencarian bakat Arab God Talent pada 2013 Pada saat itu dia sebenarnya tidak terlalu memahami berbahasa Arab Tapi dia bisa melakukan penafsiran mendekati sempurna dari bahasa Arab klasik dan menjadi finalis non-Arab pertama dalam sejarah Arab God Talent Jennifer lewat keterampilannya dalam bernyanyi dalam bahasa Arab begitu meyakinkan pemirsa Bahkan sampai ada rumor bahwa dia berpura-pura menjadi orang Amerika Anda tidak berbicara kata bahasa Arab, namun Anda bernyanyi lebih baik daripada penyanyi lain Demikian kata penyanyi Lebanon Najwa Karam, salah satu juri Arab God Talent Lahir dari keluarga musisi, Jennifer Groot pertama kali menemukan ketertarikan dalam musik Arab pada 2010 saat menghadiri sebuah acara di Universitas Kanada Saat itu dia pertama kalinya menyaksikan penampilan legenda musikal Lebanon, Virus Sosok Virus lah yang memicunya belajar menyanyikan lagu berbahasa Arab Lalu Jennifer Groot mulai tampil di Cafe Suriah di sekitar Montreal dan kemudian pindah ke Maroko setelah lulus kuliah Sejak itu ia berpindah keyakinan dan memeluk agama Islam Dia juga dinikahi seorang pria Maroko Sejak berkompetisi di Arab God Talent, Jennifer Groot pun kebanjiran tawaran Dia kerap tampil di beberapa festival di berbagai belahan dunia Itulah perjalanan spiritual dari Jennifer Groot Dari kisah ini, kita bisa mengambil beberapa hikmah yang mendalam Pertama, hidayah adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Allah bisa memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya, kapanpun, dan dimanapun Kedua, keindahan dan kekuatan Al-Quran, mampu menyentuh hati manusia, bahkan mereka yang sebelumnya tidak mengenal Islam Ayat kursi, yang merupakan salah satu ayat teragung dalam Al-Quran Mengandung makna yang begitu mendalam tentang keesaan dan kekuasaan Allah Ketiga, kisah ini mengingatkan kita bahwa mencari kebenaran adalah proses yang membutuhkan hati yang terbuka Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan mendekatkan kita padanya Allahuaklam bisawaf, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Demikianlah kisah inspiratif tentang perjalanan seorang penyanyi Amerika menuju Islam Yang dimulai dari kekagumannya pada ayat kursi Semoga kisah ini dapat memperkuat iman kita dan menjadi pengingat bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kisah-kisah penuh hikmah lainnya bisa terus tersampaikan Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton